Wow, tenang guys. Tapi memang bisa ketika ada tantangan coklat yang luar biasa sedang berlangsung? Saksikan semuanya terungkap sekarang juga. Hei, ini Matt Hutter. Oh, dan dia membawa air manjer coklat. Kalau benda itu siap digunakan, maka Chloe dan Molly seharusnya menyalakannya sekarang. Hmm, stroberi. Cocok banget sama itu. Dan mereka bersemangat untuk mendapatkan segunung beri itu. Wow, potongan buah Chloe berubah jadi coklat. Kajaiban tidak ada habisnya hari ini. Mereka senang dengan permulaan ini dan mereka langsung terjun. Sepertinya aku harus bilang. Yes! Apa mereka akan melakukan hal yang sama dengan brokoli? Antusiasme mereka tidak memudar, tapi mungkin akan segera hilang. Nah, gimana? Chloe tampaknya tidak menikmati kombo itu. Tapi Molly tahu kalau sihir bisa membalikkan situasi apapun. Coklat berbentuk brokoli? Jauh lebih enak. Semua rasa yang enak dan tidak ada bahan hijau yang renyah merusaknya. Chloe menyerah pada titik ini. Hidangan itu benar-benar gak bisa dimakan. Yak! Lanjut lagi dan muncullah pizza. Irisan itu sangat besar. Sebagai siang terlihat, seseorang harus membungkus irisan mereka dengan coklat. Sebenarnya, bukan yang terbaik. Sejurnya, itu yang terburuk. Tanyain aja sama Molly. Chloe kali ini beruntung dengan versi coklatnya. Lengkap dengan potongan coklat pepperoni. Pernahkah kamu melihat itu sebelumnya? Kami tidak menghakimi Chloe karena menyerang makanannya. Aku akan melakukan hal yang sama. Tapi mungkin kita melakukan waktu lebih lama. Lalu apa? Lihat apa yang aku bisa lakukan. Molly, tanganku jadi manis. Kayaknya aku mau menggigit beberapa jariku. Hal terburuk apa yang bisa terjadi? Kemana perginya semuanya? Aku belum selesai padahal. But Hutter, apa yang kamu lakukan? Cantangan terus berlanjut. Surprise! Wow, mereka tidak mendaftar untuk ini. Dinamit? Tunggu, tidak. Itu cuma coklat dan sangat lezat. Tapi tunggu dulu. Kalau itu palsu, lalu apa yang ada di piring Chloe? Oh, tidak. Semuanya jadi sangat serius. Duo ini membutuhkan bantuan superhero. Wow, Supergirl, apa itu kamu? Dia tidak takut. Dia akan menangani masalah ini. Baiklah, kalian berdua. Aku akan menyelamatkanmu. Pantah-pantah, tentu saja kita perlu menyegel seluruh area untuk keamanan. Sekarang, bomnya. Aku akan urus ini. Tidak bekerja. Gimana kalau... Oh, ya ampun. Kamu tahu? Aku harus pergi. Aku mendengar teriakan minta tolong. Oh, man. Wow, oke. Ini tugas kita. Kita membutuhkan alat yang benar untuk pekerjaan ini. Boneka beruang? Tidak. Kamu benar? Kemoceng? Ini pasti membantu, kan? Tidak. Aku tahu. Tapi kabel mana yang harus dipotong? Ini dia. Molly? Itu gila. Ini menanjubkan ladagan coklat yang sebenarnya. Damai dan tenang. Ada apa ini? Sangat mengirikan. Kandai saja semua ladagan hidunya semanis ini. Baiklah, mari kita lihat. Uh, Chloe dapat bagian yang lezat. Tapi bagian Molly sebenarnya lebih bagus. Ini terlalu sulit. Aku tidak bisa memutuskan mana yang lebih baik. Tapi Chloe jelas agak cemburu sama Molly. Uh, dia pantas mendapatkannya karena mencuri. Chloe sekarang berantakan tanpa ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Tapi dia sepertinya tidak peduli dengan itu. Yang terjadi, ya terjadilah. Tapi Molly tidak terima. Mengambil coklat dari teman itu sangat tidak dibenarkan. Sangat kasar. Canggir coklat baru dan semuanya baik-baik saja. Apa kalian bercanda? Ya, aku tidak punya banyak pilihan, kan? Molly mendapatkan kembali bagiannya. Untung masih banyak banget. Angkat tutupnya dan mulai. Wow, mereka cantik. Sepatu impian mereka nih. Coba aja sepatu itu. Penampilan Chloe berubah dalam sekejap. Molly, bisakah kamu melakukan yang sama? Ups, ternyata tidak. Mungkin masalahnya adalah sepatunya. Iya, benda itu bisa dimakan. Dia mungkin tidak punya sepatu baru. Tapi dia dapat snek. Apa yang kita punya di sini? Ponsel baru? Molly mendapatkan yang terbaru dari semuanya. Hmm, begitulah adanya. Chloe, tidaknya kamu bisa foto selfie. Ada apa dengan layarnya? Ah, itu terbuat dari gula. Sungguh kejutan. Tapi kejutan lebih besar datang dari kemampuan gadget baru Molly. What? Fiji kan aku memberitahumu. Fitru itu jutaan kali lebih baik dari aplikasi len yang pernah aku lihat. Menurut Chloe, Molly sudah berlebihan dan ya, dia mungkin perlu mendinginkannya. Jadi telepon terbang sana. Lebih baik aman daripada menyesal. Matt Hutter mencoba menikmati kesenangkir coklat sepanjang hari. Dan siapa tahu keinginan itu sangat sulit dipenuhi. Padahal iPhone yang mewah bukanlah hal-hal. Tebuk yang bisa menyerangkirnya, kan? Dan hal ajaib untuk dicoba. Hmm, coklat dengan coklat? Ini kayak mimpi. Mereka juga bahagia banget sampai bisa tersenyum sangat lebar. Apa yang mereka dapat selanjutnya? Oh, siapa yang siap bermain? Semoga mereka bisa. Kalau mereka melakukan pemanasan sebentar, mereka bisa pergi ke lapangan. Walaupun meragukan bahwa Molly bisa memukul apapun dengan rakyat itu, tapi itu sempurna untuk dimakan karena terbuat dari coklat dan itu jauh lebih enak. Bola itu terlihat lepas. Lihat, itu robek di piring Molly. Chloe dengan senang hati menerima servisnya di ronde ini dan dia cukup siap. Waspada, guys. Apapun yang terjadi hari ini, coklat panas akan membuat segalanya lebih baik. Oh, tidak lagi. Cosmetic, kamu tidak akan pernah punya terlalu banyak barang ini. Chloe dan Molly setuju. Molly adalah kolektor parfum. Dia benar-benar ahli. Chloe memeriksa setiap item. Semuanya masih baru, berkilau, dan cantik. Tapi di saat yang sama, ini sedikit mencurigakan. Warnanya dan rasanya seperti coklat. Yum. Dia bisa menikmati rasa manis itu seharian. Molly pengen meris wajah Chloe karena dia dapat coklat. Sesuatu yang cerah akan menyenangkan. Hmm, gak yakin warna dan gaya itu cocok buat Chloe? Molly yakin itu bukan salahnya. Paletnya harus disalahkan. Ternyata dia cuma harus memakannya. Coklat asedo dibuat untuk hal lain. Dan satu persatu setiap item dimakan dengan gembira. Ini mungkin hari terbaik dalam hidup mereka. Coklat, coklat, dan bahkan lebih banyak coklat. Selamat datang di pertempuran keterampilan otistik hari ini. Tentangan ini akan membutuhkan kecerdasan, kekuatan, dan keindahan dalam satu hal dan lainnya. Siapa yang akan menang dan dapat hadiah? Dan siapa yang harus dihukum? Mike di sini adalah seniman yang menginspirasi, tapi juga guru yang brutal. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan hasil dari muridnya. Siapapun yang melukis paling bagus, permain raksasa ini boleh mengambil sebagai hadiah. Waktumu 30 detik. Mulai! Potensi kami bukanlah pemula dan membuat sekecah sebongkak coklat bukanlah tantangan sulit bagi mereka. Maka mereka akan bersinar di sini, aku yakin. Pekerjaan sedang berlangsung. Pensil, cat, dan spidol semua siap membantu mereka. Dan semuanya kelihatan bergantung cukup lancar. Seandainya semua sesederhana itu. Pahami dengan lebih baik kenapa ini disebut tantangan. Dia siang malam memutuskan untuk mulai dari awal. Tapi waktunya berlawanan dengannya. Gak yakin dia bisa menyelesaikannya? Oh, mari kita lihat. Tunjukkan hasil karya kalian. Sebenarnya tidak ada kontes di sini. Maaf, Jess, tapi lukisan Rahel jauh lebih bagus. Buk tangan untukmu, manis. Artinya Rahel dapat satu dan Jess a nol. Tapi kita baru aja mulai. Keduanya bersiap untuk mencoba lagi tantangan hari ini. Apa selanjutnya? Ya, Mike tidak membawa kotak iPhone tanpa alasan. Itu milikku. Aku harus menang. Tidak aku. Letakkan kuasmu di mulutmu. Girls, jam sudah berdetak. Jangan panik. Bersiaplah dan lakukan. Masih ada waktu tersisa. Aku suka banget nonton artis di tempat kerja. Sangat memuaskan. Apa itu? Hujan? Kaos kaki? Betulkah? Oh, tidak. Itu juga tidak bersih. Menjijikan. Hei, Makasih sudah menemukan kaos kakiku. Waktu habis. Wah, itu cepat banget. Ayo lihat apa yang kamu punya, nona-nona. Jess melukis sesuatu. Dan lalulah Hel yang tampaknya menjadi pemenang sekali lagi. Kerja bagus, Rahel. Kamu tidak terlalu. Nol dan dua. Trend sudah terbentuk, Jess. Setelah memilah-milah, Mike tampaknya punya ide lain. Mari lanjutkan kontesnya. Emas batangan? Sungguh? Apa itu asli? Apakah dua dinam misku siap? Kalian punya waktu 40 detik untuk melukis batak emas ini. Kitu mundur, dimulai. Lihat mereka. Aku berkeringat cuma melihat mereka berdua bekerja. Tangan mereka baru saja terbang ke sana kemari. Sayangku. Hmm, coba lihat itu. Jessica rupanya belajar dari pengalaman. Dan kali ini dia siap meningkatkan permainan. Lumayan. Hmm, lumayan. Hmm, bagaimana kabarnya? Hmm, aku khawatir kalian kehabisan waktu. Tunjukkan hasilnya. Tuh, masalahnya kalian ada di dalam detail. Dan Jess pasti sudah melakukannya. Rahel, kemenangan beruntunmu sudah berakhir. Sekarang semakin menarik, guys. Jess, Jess 1, dan Rahel 2. Halo. Hmm, apa dia yang melupakan kita? Apa kita sudah selesai? Halo? Selesai? Bentar, aku cuma menikmati lagu. Bagaimana dengan tugas selanjutnya? Lukuslah gambar kecil ini. Kalian punya waktu 40 detik untuk melakukannya. Jadi, 1, 2, 3, mulai. Mereka sekarang kewalahan saat bekerja. Tidak ada yang bisa merusak fokus mereka. Ya, semoga saja. Siapa yang tahu? Saat ini masih berjalan lancar. Oh, apa itu? Ular! Serangga! Ini sudah kelewatan, Mike. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada kami? Kamu tidak malu? Bagaimana kita bisa jadi kreatif dengan semua ini? Sadarlah, kalian berdua. Oke, aku terpaksa bertanya, tapi tunjukkan apa yang kalian buat. Sekali lagi, tidak ada yang bisa berdebat tentang siapa pemenangnya. Jazz, meskipun ada gangguan, lukisanmu cukup bagus. Rahel, fobia serangga ya? Masih banyak lagi yang akan datang. Tidak perlu cemberut, Rahel. Mereka sekarang seri. Tantangan ini memanas. Siapa yang mau lanjut? Jazz, apa yang kamu mainkan? Oh, ini cuma jadi definisi dari pelaku yang tidak positif. Tapi Mike ada di sini untuk mengingatkan kita semua bahwa ada tugas lain yang harus diselesaikan. Rotella dalam 30 detik. Mulai. Ayo, inspirasi akan segera tiba. Biasanya ada keanggunan dan keindahan dalam diri seorang pelukis. Tetapi tantangan ini membuat Rahel dan Jessica kehilangan akal. Siapa lagi yang menunggu hasilnya? Apa-apaan ini? Ini untukmu. Uh, kotor. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Girls, jamnya. Berhenti main-main. Aku khawatir ini adalah ayunan kegagalan bagi kedua kontestan kami. Mungkin menyebutnya modern atau interpretasi avant-garde? Mike kurang terkesan. Aku menyebutnya. Mike telah menolak kedua gambar tersebut. Tinggal Lumi juga. Memohon tidak membantu kasusmu, Nonat. Ternyata babaknya tidak akan dihitung. Lihat Rahel. Menurutmu apa yang terjadi? Siapa itu dan apa yang dia pegang? Hmm, itu akan jadi topik yang baru. Dan tepaknya sangat rahasia untuk babak ini. Jadi, mari kita intip. Tumpukan uang. Kamu pasti bercanda. Wow. Kamu harus membuat sekesa ini dengan uang dalam 40 detik. Aku akan mulai jika jadi kamu. Tidak main-main. Siapa yang mau menyebabkan berapa sebenarnya isi tas itu? Tidak, sebaiknya jangan buang waktu untuk itu sekarang. Pemenang yang punya banyak waktu untuk menghitungnya nanti. Mundur. Ah, menyingkir dariku. Ayolah, jangan bercanda. Hmm. Dan dalam sekejap mata, waktunya habis. Mike harus melihat hasilnya, tapi aku khawatir dia tidak punya banyak waktu untuk memutuskan. Karya besar Jessica yang berantakan belum bisa dihancurkan. Ya, kamu tahu itu bukan salahmu. Tapi skornya? Dua, tiga. Sekarang. Wow. Apa itu yang berkilau dan bersinar? Benda ini keluar dari dongeng. Aku lagi. Dan keindahan raksasa ini adalah hal berikutnya yang perlu kalian lukis. Kalian punya setengah menit untuk melakukannya. Ini bukan permainan anak-anak. Dengan taruhannya, emosi yang tinggi memanas. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana mereka berharap bisa melukis batu itu di atas kertas. Oh oh. Ketakutan kecil itu adalah hal terakhir yang mereka berdua butuhkan. Jadi mereka mencoba yang terbaik untuk mengabaikan hantu dan botol semprotnya. Tapi itu hanya akan membuat mereka lebih baik. Dan detik-detik terakhir berlalu. Hey Jess, tidak senang? Oh, Rahel telah membuat wauza lagi. Dan Mike sangat setuju. Pemenang kami sedang berjalan di samping pecundang cemurut. Tidak ada yang kurang di sini. Rahel menang telak dengan skor 4-2. Hmm, permainan yang bagus. Rahel? Kamu bisa membawa hadiah ini? Aku kira setelah telang ini kamu bisa melakukan apa saja. Jess, jangan sedih. Siapa tahu mungkin kamu akan mengalahkannya lain kali. Dan tentu saja masih ada hadiah hiburan untukmu. Dan ini dia. Tantangan ini tidak boleh dianggap enteng. Klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Mungkin tantang mereka juga. Sampai jumpa lagi ya. Hmm, sudah jadi rahasia umum kalau makanan yang baik harus punya 2 kulit tes ubat. Pertama, segar dan enak. Tapi bagaimana jika kami menurunkan akuran baru? Makanan yang terbaik, yang segar, dan yang paling enak adalah... Emas! Apa kamu siap untuk ini? Hai Chelsea. Hai, Rahel. Di mana pelayan kita? Kita butuh dia secepatnya. Oh, akhirnya. Halo, aku mau pesan makanan yang paling trendy hari ini. Kasih aku kejutan. Oh, tidak masalah. Oke, dan untukmu? Oh, yang klasik untukku tolong. Dan cepatlah. Jadi, yang asli dan inovasi. Oke. Selamat. Kalian sekarang menjadi kontestan pertama dalam tantangan makanan nyata versus makanan emas. Makan dan nikmatilah. Saya akan mempersiapkan hidangan kalian berikutnya. Aku tidak paham apa yang dibicarakan, Rahel. Tapi menurutku tidak ada lebih enak dari burger klasik. Aku setuju banget sama kamu. Wow. Dan ini kelihatan enak. Wow, tunggu. Tunggu sebentar. Burger emas? Oh, wow. Apa ini? Apa kamu mau makan itu? Kenapa tidak? Kelihatannya enak. Dan selalu menyenangkan menjembat sesuatu yang baru. Oh, wow. Kamu tidak akan percaya ini. Ini enak banget. Aku sedang jatuh cinta. Ya, nikmatilah selagi bisa, Rahel. Sebentar lagi giliranku. Asli, mungkin kita juga bisa memberi emas pada yang lain. Dan semua hal yang nggak bisa dimakan, jadi bisa dimakan. Itimu gila. Itulah yang aku pikirkan. Ladies, saya tidak sengaja mendengar ide kalian tentang eksperimen dengan benda yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Bagaimana kalau kita coba? Wow, kunci emas. Ini bukan kunci. Ini engkol, Rahel. Jika itu tertutup emas, maka jujur aku tidak peduli apa itu. Ini terbahagia yang pernah aku makan. Jadi, apa yang harus aku lakukan dengan ini? Hmm, aku penasaran. Mungkin kalau aku membayangkan itu terbuat dari emas, ini juga bisa dimakan. Aduh. Tuh, apa yang kamu lakukan, Chelsea? Punyamu kelihatan enak, makanya aku mau coba juga. Nah, kalau begitu, lanjutkan dengan tataman emas kami. Kalian sudah mencoba apel? Tapi, bagaimana dengan gadget apel? Wow, sambutan yang hangat. Lihat apa yang saya lakukan di sana dan untuk hidangan ini. Wow, Chelsea. Ini iPhone. Hmm, apa hebatnya itu? Maukah kamu melihat mahakarya kuliner ini? Aku tidak pernah begitu kecewa mendapatkan iPhone. Aku lebih suka memakannya. Kembalikan. Rahel yang malang, dasar jahil Chelsea, telah mencuri ponsel coklatnya. Tolong, tolong, tolong. Jangan makan ponsel emasku. Aku akan memberimu yang asli kalau kamu kembalikan itu. Maaf, aku tidak menyesal. Tapi, aku tidak mau melewatkan kesempatan untuk makan setiap giga bayi terakhir dari makananmu. Dasar kamu, Chelsea. Tegak banget. Kamu kedim nggak tadi? Aku melakukannya dengan mudah. Aku harap kamu juga menikmati tatangan emas kami. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian mau lihat lebih banyak tantangan. Ladies, waktunya untuk tahap selanjutnya dari tantangan hebat hari ini. Uh, itu keren banget. Kenapa kamu sangat terkesan? Ini payah tau. Ayolah, lihat ini. Untunglah, aku cuma dapat telur biasa. Tapi, sebenarnya jelas hanya cangkangnya yang bagus. Semua orang tahu bahwa bagian telur yang terpenting adalah apa yang ada di dalamnya. Hmm, lihatlah. Jangan konyol. Aku 100% yakin bahwa telur emas 10 kali lebih enak daripada telur biasa. Meskipun, aku agak kesulitan memecahkannya. Ini adalah lapisan kerak. Lagi-lagi. Coba, terus. Iyuh. Apa? Nah, itu akan jadi bagian dalam yang aku bicarakan sebelumnya. Kayaknya nggak masalah apakah telur berwarna kemasan. Masih harus direbus ya. Apa kalian sudah kenyang? Mungkin sesuatu untuk mengambasai pelut kalian. Sekarang, bandingkan kola klasik dengan yang emas. Kola biasa? Uh, bukan levelku. Oh, wow. Sangat cantik dan berkilau. Hei, Rahel. Boleh aku lihat punyamu sebentar aja? Pasti aku balikin kok. Oke, silahkan. Ucapkan selamat tinggal pada kola emasmu. Aku akan jadi orang pertama yang mencoba minuman ajaib ini. Selamat minum. Oh, tapi tidak. Aku ketipu. Ini terlalu mengerikan untuk dikatakan. Aku mau jadi yang pertama mencoba kola emas, malah jadi yang pertama punya lidah emas. Aku harus bilang kalau yang asli jauh lebih baik. Dan sekarang ide yang terakhir untuk dua dinamis kita. Tapi pertama-tama izinan aku mengajukan pertanyaan sederhana. Apa yang lebih baik? Beberapa perumat kecil atau yang sangat besar? Rahel, gadis yang manis dan pemalu, cenderung mengatakan bahwa yang kecil lebih baik agar gak kelihatan rakus. Dengan begitu dia bisa makan camilanya satu-satu. Dan itu yang dilakukannya. Tapi menurut Chelsea, dapat yang besar atau tidak sama sekali? Baginya tidak masalah apakah permen itu emas atau pera atau hijau. Selama itu sangat besar. Dan percayalah saat aku bilang bahwa bahkan gadis paling pemalu di dunia pun tidak akan bisa melahan bedaan manis seperti coklat. Ini luar biasa. Sinilah, Rahel. Banyak hal untukku dibagikan. Sisain untuk aku dong. Oke, buka ini. Saatnya ke final kedua. Satu untukmu, satu untukku. Tidak mau, Chelsea. Semuanya adil dalam cinta dan coklat. Aku tidak menyesal. Apa kamu yakin akan hal itu? Kamu makan bukusnya juga, tahu. Oke, kamu benar-benar kehilangan kendali. Makanan ini layak diperjuangkan. Ya, kita harus melakukan ini lagi kapan-kapan. Permisi, Nona-nona. Tapi saya bisa melihat dari latu wajah kalian, kalian bahkan tidak bisa makan satu nugget lagi. Oke, yang pertama, aku belum pernah dirusut dari restoran sebelumnya. Kami selesai menguji keberanian kalian untuk hari ini. Klik subscribe untuk melihat lebih banyak natangan, ide gila, dan petualangan di saluran kami. Dan untuk golden cherry di atasnya, kami memilih video ini untuk menyajikan 20 per 14 karat untuk kalian. Sampai jumpa lagi ya! Terima kasih telah menonton!